Oke guys, setelah kita menyaksikan 3 game full match di game ketiga, benar-benar seru, akhirnya RRQ menang 2-1 ya guys ya, reverse sweep. Kalah di game pertama, game kedua balis menang, game ketiga akhirnya menang. Dan tidak ada Prince Aran yang mengantongi Banana. Kita lihat tanggapan Banana ya, tentang Prince Aran dari Aura. Let's go guys! Buktenyo untuk tim RRQ! Menyelesaikan minggu kelima dengan kemenangan mereka dan membuktikan bahwa mereka berhasil menaklukkan sang naga kembali di lag yang kedua. Tapi berasa di sini tuh 2-1. Berbeda dengan lag yang pertama ya. Lag pertama kalian berhasil 2-0 dan sekarang 2-1. Lebih berat kah di lag kedua ini untuk RRQ? Sama aja sih. Cuma ya kita kecolongan poin mungkin kita game satu ya kaget aja. Kaget aja ya? Iya. Oh ini menarik ya, dimana back and forth terus terjadi? Apalagi mungkin yang paling mendebarkan adalah game ketiga ya? Iya. Coba dimana momen Clay merasa, wah ini game kita nih, kita bisa menang nih. Karena kan back and forth, back and forth itu. Sebenernya itu budaya yang bikin kita susah karena kita lawannya minion sih kayaknya. Loh! Lawannya minion. Lawannya minion? Aran, Aran, Aran kepus guys. Kok bisa minionnya kepus terus? Oh kalau itu tanya banana sih. Tanya banana? Iya. Pisang atau banana nih? Pisang atau banana sekarang kamu? Banana aja. Banana ya? Iya. Banana berhasil keluar dari kantong apa yang emang gak dikantongin sama sekali? Apa? Kamu gak berhasil dikantongin sama sekali atau kamu keluar dari kantong? Ya, gue yang kantongin sih. Kasih ya. Banana mengantongi. Aran. Aran bilang dia sudah bersiap untuk melawan banana. Menurutmu persiapan Aran apakah sudah cukup untuk melawanmu hari ini? Ya, gue gak peduli sih mau persiapan dia cukup apa-apa. Yang penting gue siapin diri sendiri aja. Asih. Siapin diri sendiri untuk melawan Aran dengan permainan yang tidak bisa ditebak. Kadang dia bisa ngesplit, kadang dia bisa timpah. Dan banyak sekali yang bilang, oh gerakan Aran itu susah untuk ditebak. Gimana kamu untuk mempersiapkan diri melawan X-Planer yang sulit ditebak? Ya, kalau gerakannya sih itu emang hero-nya aja sih yang tugasnya buat kayak gitu. Kalau antisipasi gak ada sih. Gak ada, gak ada dan gak tau. Jangan gak tau lagi loh ya banana. Faktur dilempar mic-nya. Tapi menarik dengan pertemuan kedua. Mungkin ini pertemuan pertamamu karena dilek pertama belum ada Aran juga. Tapi gimana kamu melihat Aran untuk pertarungan kalian hari ini? Ya, lumayan lah Aran. Lumayan. Lumayan mudah. Jawaban yang kurang memuaskan banana. Lumayan apa nih? Lumayan kerat? Lumayan... Mudah. Deg-degan lumayan? Ya, lumayan ganggu lah. Lumayan mengganggu. Dalam hal apa banana? Dalam hal... Minion. Wave sih. Minion. Minion. Minion wave-nya. Tapi banana bisa langsung ya untuk menanggulangi hal itu. Ya. Apakah itu banana melatih sendiri atau dengan bantuan semua teman-teman atau kalian itu berdiskusi gimana nih caranya untuk menghadapi Aura? Ya, diskusi tim sih. Kayak kalau misalnya dia mainnya gini kita harus gerakannya beda lagi. Lebih ke diskusi tim. Diskusi tim dan gak ada kepanikan di RRQ hari ini melawan Aura? Ya, enggak lah. Ngapain panik? Asik. Ngapain panik? Kan ada pisang, ada banana bukan pisang di sini. Dan tentu saja dengan kemenangan alergi sekarang kalian berada di Pucuk 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 Pucuk. Kembali lagi ke Pucuk. Jauh di atas. Naomi. Anda datang ke Indonesia. Anda datang di top di season ini. Bagaimana menakannya untuk di top di Indonesia MPL? Saya hanya senang. Saya hanya senang. Hehehe. What is the biggest factor that you might think that you become on top? Apa? Yeah, the reason for yourself. Team? Just because of my team. Yeah, just because of my team. Because of team. Because of friends. And, actually, The player-nya di sini juga pastinya ada satu player yang menarik perhatian dari semuanya dari game 1, 2, dan 3. Siapakah? Player of the match. Karena dia adalah player yang mungkin berpengaruh besar dalam kemenangan team. Siapa, kingdom? Game 2, Skylar. Game 3 tadi. Naomi, Pisang, Banana. Lay, banyak sekali jawabannya. Wah, wah. Tapi, kayaknya sih selenar deh. Gak, gak. Jangan. Siapakah player of the match dari team RRQ? Mari kita cek bersama-sama. Cle-nya juga bagus sih, Cle. Naomi, kamu menjadi player of the match. Oh, inisiasinya sih juga bagus ya. Kufra-nya juga bagus. Mantap. Bagaimana kamu menurutkan pemain yang baik? Dan kamu bisa membaca semua perkembangan dari tim lain. Oke. Ini adalah tim yang baik. Ini bukan tim saya. Saya tidak tahu bagaimana cara saya bisa mengatakan. Tidak. 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 Amat yang sesuai. Tidak dengan saya. Tidak bisa berasal. ceiling yang tinggi. Tidak ceritikan nya itu. Tapi dengan kemenangan ini, minggu kelima kalian tutup dengan full senyum. Versik, senyum banget nih. Gaya apa tadi Versik? Hah? Kenapa gabut? Enggak ditanyain. Ini ditanyain Versik. Jadi gaya-gaya. Pengen ditanya apa Versik? Bebas, Budek. Karena lagi menang, bebas. Pertanyaan apa aja? Lagi menang, bebas. Sekarang adu mekanik pakai grok. Dari mana itu season ini muncul tiba-tiba grok. Nostalgi aja. Karena dulu grok, hero lama aku sih Budek. Hero lama dia bawa kembali. Kenapa di match ini? Ya karena udah dipik paksianya. Freddin di band juga. Gimana? Bingung ya? Piklah grok. Kepikiran nostalgia. Apa grok aja hero lama gitu ya? Oh kebakiran hero lama. Dan tiba-tiba, berarti Versik meminta, langsung diberi, dimainkan. Iya. Dan ternyata berhasil. Gimana sih untuk fight dari objektif sekarang? Sekarang tuh banyak banget yang bilang, jungler, objektif tentu merupakan salah satu hal yang lumayan jadi beban dan ingin didapatkan. Versik juga merasa seperti itu nggak? Udah pasti lah Budek. Udah pasti ya? Udah pasti. Udah pasti. Tapi gimana Versik untuk mungkin latihan, retri atau latihan untuk mendapatkan objektif? Ya itu kita udah latihan juga sih di skrim. Ya kita pasti udah setup semuanya lah. Bodi Tartal atau lain-lainnya udah kita siapin. Sudah menyiapkan untuk kalian jadi full senyum tapi Skylar. Ini kita bisa dibilang MPL akan libur untuk dua minggu, ini adalah hari terakhir kalian. Liburan mau ngapain Skylar, Abang Skylar? Ya tetap latihan seperti biasa. Tetap latihan? Nggak ada hari libur untuk ARQ? Nggak ada. Nggak ada. Skylar, Abang Skylar ada yang mau kamu sampaikan nggak sih? Mungkin untuk orang spesial dan juga untuk semuanya yang ada di sini. Dan tim Indonesia akan beradu nanti yaitu Bigetron. Mungkin bisa kasih semangat untuk tim Bigetron sebagai tim Indonesia. Tadi langsung di Bigetron ya? Bigetron dan semuanya sih. Ngerentet nih. Ya kalau orang spesial nggak ada, paling orang tua lah. Terus ya buat Kingdom ya makasih lah udah support kita setengah season di MPL. Ya kalian keren lah. Kalian keren? Ya buat Bigetron yang mau bertanding di ISF ya kita doain lah. Kasih hasil yang terbaik buat Indonesia. Kasih hasil yang terbaik. Penutupan full senyum ARQ masih terus berlatih walaupun libur 2 minggu. Seperti apa minggu selanjutnya minggu ke-6? Kata-kata play. Udah nggak boleh closing play dari Kingdom? Nggak ada Udah. Mereka request kata-kata. Kata-kata dong Denen. Ya udah Alhamdulillah full senyum gitu aja. Nggak ada kata-kata. Yang ada hanyalah? Oh nggak ada kata-kata. Full senyum. Ya betul itu. Nggak ada kata-kata yang ada full senyum. Kati tepuk tangan untuk tim ARQ. Dan begitulah penutupan untuk tim ARQ. Tentu saja game mereka akan lebih dibedah lebih dalam lagi ke depan. Oke guys segitu aja interview ARQ full senyum ya. Menang 2-1. Reverse sweep. Dan intinya tadi Prince Aran tidak bisa mengkantongi banana ya guys ya. Sampai disini dulu. Jangan lupa dibantu tekan tombol like, comment, share dan subscribe. Sampai jumpa. Oke guys. See you lesu. Sampai jumpa.